Grup Band Raja membeberkan alasan dibalik ancaman pembunuhan dan penyekapan oleh penyelenggara acara saat konser di Larkin Area Indoor Stadium Johor Baharu, Malaysia pada Sabtu 11 Maret 2023. Menurut penuturan Farid, pihak yang mengontrak mereka, kesalahan rupanya berasal dari panitia penyelenggara sendiri. Farid yang menjadi jembatan Band Raja dengan panitia penyelenggara, membeberkan adanya kesepakatan untuk jumpa fans di Hard Rock Cafe Putri Harbor selepas konser pada hari Sabtu. Namun pada saat-saat terakhir, panitia baru memberitahu bahwa acara jumpa fans akan dilaksanakan di luar stadium sebelum konser. Farid pun tegas menolak lantaran dianggap mengganggu persiapan Band Raja yang akan tampil di konser tersebut. Rupanya acara jumpa fans tersebut tetap dilangsungkan sehingga banyak penggemar yang kecewa saat Band Raja tidak muncul. Akibatnya, Rezan dengan rekannya Muran selaku promoter dan panitia penyelenggara membawa sekira 15 orang bodyguard untuk menyekap dan melakukan pengancaman pada Band Raja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!